Ya kita lanjutkan dialog kabar petang, saya ingin ke Prof. Hipnu sekarang. Prof, ini kan ada dua tindakan yang sejauh ini dilakukan. Yang saat ini juga masih tengah diperiksa oleh dewas. Yang pertama terkait dengan pencobotan berikjen endar, kemudian juga dengan dugaan kebocoran, pembocoran dokumen. Nah tadi kan sampai saat ini memang masih ranahnya etik ya bisa dikatakan. Tapi kalau tadi melihat Bang Saud mengatakan ada potensi pidana juga. Seperti apa kemudian melihatnya? Ya begini mbak, ini memang kita sayangkan ya KPK yang sebagai trigger di dalam penegakan hukum tapi menjadikan rame sendiri dalam internalnya. Oleh karena itu ada dua demensi tentang pencobotan berikjen endar, saya kira itu kita serahkan pada petun lah. Jadi bukan pada baris krim, karena itu kan tindakan administrasi. Tindakan administrasi akan melihatnya petun, mana yang benar. Apakah KPK, apakah Kapolri ya. Di sana nanti ada suatu rujukan undang-undang. Apakah KPK itu sebagai leg spesialis atau tidak. Karena itu yang kita jelaskan. Tapi kalau menurut saya kok itu jelas itu kalau tindakan-tindakan terkait pencobotan berikjen endar. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembocoran dokumen. Nah ini Bang, ini suatu yang sangat fatal sekali. Karena apa Pak Firri itu sebagai penyitik. Dan dalam teori pengungkapan suatu perkara, kriminalistik, potensi-potensi pembocoran itu ada. Potensi pembocoran itu untuk kepentingan siapa? Apakah ketimpinan kelompok? Apakah ketimpinan tersendiri? Dan itu dimungkinkan di dalam suatu pengungkapan perkara. Oleh karena itu, kalau itu betul ada suatu pembocoran, rarah pidana inilah yang paling utama dilakukan. Karena kalau etik itu saksinya hanya etik. Tapi kalau pidana, ketika Pak Firri itu sebagai tersangka dan buktinya cukup, nanti kan ada bukti itu akurat atau tidak, ada sesuai atau tidak, akan terlihat. Oh berarti otomatis akan mundur. Ini yang menjadi keperhatian Pak Tau tadi. Saya kira lebih baik kalau memang bukti cukup, pidananya dulu. Karena pidananya lebih fair. Dan itu, pidana oke. Tapi kalau etik, saksinya etik. Dan saya kira kalau saksinya etik itu nanti dewas hanya terkait dengan peringatan keras, peringatan keras tahap 1, 2, 3. Administrasi, enggak banyak enggak. Dan terkait dengan itu kan kolektif-kolegial. Makanya tadi kemarin kan, kalau kita lihat semua anggota dewas kan, eh semua anggota pimpinan kan dipanggil. Saya kira itu melihat terbuka saja. Jadi enggak ada suatu problem yang krusial terhadap itu. Karena bicara masalah aturan. Tapi kalau pembocoran dokumen, mbak, ini sesuatu yang sangat fatal sekali sebagai penegak hukum yang harus merahziakan, tapi disampaikan pada kepentingan tertentu. Karena namanya, kalau kita bedah masalah SDM, mbak, wah itu rumit sekali, mbak. Ternyata, kami kemarin juga belajar tentang di kampus beberapa kas itu, banyak oknum tertentu yang tanda petik punya kepentingan. Ini saya kira mudah-mudahan tidak sampai ke sana lah. Tapi kalau memang sesana, itulah yang terjadi. Di kondisi SDI yang sekarang itu, banyak kepentingan-kepentingan oknum tertentu untuk kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Prof. Ipnu, ini kan tahapnya masih proses lidik dokumen yang bocor ini. Dan rekaman potongan yang viral pun masih simpang siur. Apakah memang bisa ditelusuri, sumbernya memang berasal dari pimpinan KPK itu sendiri, sehingga bisa berujung pidana, atau bisa saja dibantah ketika sudah masuk ke ranah dewas? Prof. Ipnu. Dalam pembuktian sekarang tidak ada yang sulit. Dengan scientific crime investigation pasti terbuka. Oleh karena itu memang betul namanya penyelidikan itu adalah suatu tindakan penyelidik untuk mengumpulkan bukti guna menentukan suatu peristiwa. Apakah ini peristiwa bocor atau tidak? Apakah bocor itu terkait dengan dokumen yang terkait dirahsiakan atau tidak? Apakah bocornya itu keliru, bukan bocor SDM, tapi bukan seperti yang didakmakan atau tidak? Ini memang jadi problem. Kita tidak tahu. Oleh karena itu dalam penyelidikan ini memang saya kira perlu akuratasi itu dibanding, pembandingan data yang dilakukan ini betul yang dimiripkan, dibocorkan atau tidak? Apakah mungkin data lain? Nah ini perdebatan. Oleh karena itu saya kira ini juga bagian dari Barisberg untuk melihat suatu objektifitas, suatu perkara ini. Jadi jangan sampai ditutupi, hanya suatu kepentingan kelompok tertentu hingga agak berat-larut. Begitu, Pak. Bang Saud, sebenarnya bukti apa yang kemudian sudah disiapkan oleh Bang Saud dan juga tim terkait juga dengan dugaan kebocoran dokumen ini, Bang? Ya itu sebagian kan sudah di, publik sudah tahu ya di media ya, itu yang saya bilang tadi, itu bukan testimonium di auditu itu, bukan katanya-katanya itu. Penyidik yang melihat sendiri gitu. Bahwa ada kok, tiba-tiba ada dokumen itu di sana. Ketika saya tanya ini dokumen apa, kok ada di sini. Gitu ya kan, pokoknya kalau saya punya di, yang kemudian beredar. Itu bukti-bukti yang sebenarnya itu kita nanti di dalam klarifikasi kan akan dibawa itu semua. Jadi kita juga enggak abuse ya, artinya kok tahu-tahu sudah mengatakan tiga pasal yang dilanggar, undang-undang KPK, undang-undang tipikor, dan undang-undang transaksi elektronik. Enggak. Jadi itu semuanya kaitannya di situ. Itu termasuk bukti-bukti yang, tapi soal nanti, yang disampaikan prop tadi, itu apakah ada kaitannya dengan Tukin, atau yang lain, itu enggak masalah. Yang penting ada informasi, LKTPK, laporan kejadian tindak-tindakan korupsi. LKTPK itu kan biasanya ujungnya itu ya selalu OTT sebenarnya. Seringnya begitu. Makanya mungkin itu dikasih warning kepada yang mendistribusikan. Eh, lo lagi diamatin lo, hati-hati lo. Mungkin begitu, kita enggak tahu ya. Baik Bang Saud. Kita ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, ini kan terlihat dorongan ada gelombang di luar sana dari para pimpinan, dari ex-pimpinan KPK yang ingin mengawal kasus ini secara tuntas. Bagaimana Bang Habibur Rahman? Sekali lagi, kita masih menunggu bersama karena hasil dewas belum keluar sama sekali sampai sekarang. Bang Habibur Rahman, sikap DPR seperti apa? Ya, itu hak ya. Teman-teman ya, siapapun luar negara Indonesia memiliki hak untuk membuat laporan, untuk menyatakan sikap, dan disalurkan sesuai dengan mekanisme. Kita hormati. Kita hormati saja. Oke, baik. Kita akan nantikan bagaimana kemudian hasil dari dewas. Terima kasih Bang Habibur Rahman, Prof. Ipno, terima kasih. Dan juga Bang Saud Setomorang sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu.